Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Pemirsa Rafa TV? Saat ini saya sedang berada di ruang seminar Fakultes Da'wah dan Komunikasi Tepatnya Senin 18 September 2023 Dalam kegiatan Haji Fakultes Da'wah dan Komunikasi Berikut liputannya Kegiatan Haji Fakultes Da'wah dan Komunikasi Winraden Fatah Palembang Dilaksanakan di ruang seminar lantai 4 Fakultes Da'wah dan Komunikasi Pada Senin 18 September 2023 Kegiatan ini dihadiri oleh narasumber dari Putri Cahya Angkasa Jaya atau Puja Travel Dekan Fakultes Da'wah dan Komunikasi Kepala Program Studi Manajemen Da'wah Dan para mahasiswa Program Studi Manajemen Da'wah Kegiatan ini diisi dengan pembacaan tilawa Kata sambutan dan penyampaian materi dari narasumber Yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab Dr. Ahmad Syarifuddin MA Selaku dekan Fakultes Da'wah dan Komunikasi Mengatakan Tujuan kegiatan ini adalah Mensosialisasikan sebuah kegiatan haji Untuk membangun mindset dan jiwa entrepreneur mahasiswa Beliau berharap agar jiwa entrepreneur mahasiswa Terbangun yang dibuktikan oleh Partisipasi dari Puja Travel ini Andre Martin selaku narasumber Berharap dari kegiatan ini Agar mahasiswa memiliki jiwa entrepreneur Yang dibangun sejak awal dan bisa membentuk jiwa bisnis Sehingga dapat direalisasikan oleh mahasiswa Untuk membangun bisnisnya bersama Puja Travel Sebetulnya kalau hari ini itu merupakan suatu berkah bagi kami Puja Travel Karena disini kita bisa menularkan Entrepreneurship kita kepada adik-adik yang baru ini Jadi harapan kita ke depannya adik-adik ini juga Punya jiwa entrepreneurship yang dibangun sudah dari awal Dan mereka juga artinya bisa ke depannya berpikirnya sudah sangat berbeda Bukan hanya berpikir untuk ketergantungan dengan orang lain Sebagai karyawan atau sebagai apa Tapi mereka juga sekarang sudah bisa membentuk jiwa bisnisnya Supaya mereka ke depannya itu mempunyai modal untuk mental Sebagai pebisnis yang dibangun dari awal Kami sangat berterima kasih dengan Pak Adekan Dengan Queen pada umumnya juga Bahwa kesempatan-kesempatan ini yang harus terus kita berikan kepada adik-adik Di entrepreneurship-nya Karena selama ini adik-adik juga lebih banyak Kalau kita lihat fokusnya adalah di pembelajaran Jadi kita ingin membangun mental mereka sebagai entrepreneur Itu harapan kami Harapan ke depan juga bahwa Seperti Pak Adekan tadi Bahwa Pak Adekan sampaikan bahwa Ini akan terus dilanjutkan oleh adik-adik Akan direalisasikan oleh adik-adik Untuk bagaimana membangun bisnisnya bersama Puja Travel Oke baik Hari ini kita bersama dengan Puja Travel Kita ingin menyosialisasikan sebuah kegiatan entrepreneurship Bahasa selanjutnya umruh gratis Tetapi tentu gratis itu ya dengan langkah ya Dengan ikhtiar atau ikhtisab bahasa itu Jadi kita ingin membangun sebenarnya mindset dan jiwa Entrepreneur dari para mahasiswa Apalagi mahasiswa yang masih seger, masih baru Sesuai dengan program studi yang mereka pilih juga adalah Manajemen dawah dan ada konsentrasinya haji dan umruh Konsentrasinya haji dan umruh Dan selain dari konsentrasi haji dan umruh Mereka juga ada mata kuliah Atau pengembangan skill untuk kepariwisataan Yang itu semuanya terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dikelola Atau yang dilakukan oleh berbagai agen travel Dalam hal ini Puja Travel itu melakukan itu Seperti tour guide, kemudian menjadi pembimbing dalam dalam ibadah Dan ini merupakan suatu kesempatan yang luar biasa menurut saya Jadi kita hari ini mendapatkan informasi, mendapatkan sharing Bagaimana kira-kira kita bisa mendapat ya Mendapatkan katakanlah bonus bisa umruh gratis Dengan tentu melakukan rekrutmen terhadap para calon jemah umruh Nah jadi harapannya langsung ya Harapannya tentu tidak sampai selesai disini saja Jadi tadi kita sudah membangun mindset dan Alhamdulillah sudah langsung Dengan direspon dengan pertanyaan itu sebenarnya sudah nyambung Sudah nyambung sehingga harapannya Setelah ini mereka juga berkomunikasi, berinisiasi Bahkan nanti Puja Travel saya kira sudah siap untuk dijadikan sebagai Apa namanya, partner untuk berkonsultasi Bagaimana, Pak saya dapat jaman ini kira-kira kemana gitu kan Dan tentu melibatkan kita di Fakultas Dawan Komunikasi Dan saya support dengan kegiatan mereka Dan ini tidak mengganggu perkulian juga ini kan Misalnya kita mencari-cari waktu-waktu yang kosong Jadi harapan saya betul-betul jiwa entrepreneur mereka terbangun Dan dibuktikan dengan partisipasi di entrepreneur di Puja Travel ini Itu harapan saya Demikian berita yang dapat saya sampaikan Saya Nur Horya dan kru yang bertegas melaporkan untuk Rafa TV Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton